Hai semua, jumpa lagi di Dapur Liuni. Di video kali ini saya akan membuat bubuk kunyit sendiri. Caranya sangat mudah sekali dan kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Dengan membuat bubuk kunyit ini, memasak akan lebih praktis karena kita tidak perlu mengupasnya saat setiap kali akan memasak dan dengan cara ini, kunyit juga akan lebih awet hingga tahunan. Selain itu, saya juga akan memberikan tips secara membersihkan alat dapur yang disebabkan oleh noda membandel dari kuningnya kunyit. Ini saya pakai 1 kg kunyit. Pertama-tama saya cuci bersih kunyitnya. Saya cuci di taman agar kotoran tanah tidak mengotorisi cucian piring dan sekaligus airnya bisa untuk menyirami rumput. Boleh juga pakai bantuan sikat, misalnya sikat gigi. Jika ingin membuat bubuk kunyitnya ini tanpa dikupas. Jadi kulitnya benar-benar bersih dari tanah yang menempel ya. Setelah kunyitnya dicuci bersih, kemudian saya kupas kulitnya. Dan saya cuci kembali. Lanjut kita mengiris tipis-tipis kunyitnya. Boleh pakai slicer. Setelah itu kita taruh dibagi dan kita jemur di bawah sinar matahari agar kering secara sempurna. Biasanya untuk mengeringkan kunyit bisa sampai 2 hingga 3 hari. Dan ini harus benar-benar kering ya, supaya tidak tumbuh jamur. Nah, untuk menghilangkan noda yang membandel pada alat dapur, misalnya pada parutan ini atau di pisau yang berbahan stainless, kita bisa taburkan apu gosok, dan sabun cuci piring, kemudian kita singkat perlahan. Dan kita siram dengan air. Ulangi hingga alat tersebut bisa bersih kembali. Nah, seperti ini ya, bisa bersih. Sedangkan untuk noda yang ada di wadah plastik, bisa menggunakan minyak goreng bekas. Kemudian kita beri sabun cuci piring, dan gosok dengan sikat perlahan. Kemudian kita siram air, dan ulangi kembali hingga wadahnya menjadi bersih seperti semula. Mudah sekali ya, menghilangkan wadahnya. Setelah dijemur 2-3 hari, kemudian kita lanjutkan dengan manyang rai-nya, agar kunyitnya benar-benar kering dan lebih awet. Jika sudah disangrai, kemudian biarkan dingin, baru kita haluskan. selamat menikmati. selamat menikmati ini saya timbang dulu biasanya untuk kunyit yang dikupas 1 kg menjadi kurang lebih 1 on nah ini saya timbang hanya 90 gram ini bisa bertahan hingga berbulan-bulan bahkan tahunan cukup disimpan di wadah tertutup rapat dan disimpan di suhu ruang nah demikian cara membuat bubuk kunyit sendiri semoga tips ini bermanfaat silahkan dicoba di rumah ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati